Intro Karthika Halo Hai Maaf lama nunggu Gak Apa kabar? Baik Sibuk apa sekarang? Presenteran seperti biasa Udah itu aja Acara apa? Bola Bola Berita Olahraga Olahraga Highlight seperti itu Terus ada infotainment juga Infotainment Padahal kamu gak suka olahraga ya? Aku sukanya nge-gym Tapi kalau bola Memang kurang sih Oh oke Punya gak mainan favorit waktu kecil? Suka meluk boneka Boneka apa? Boneka macem-macem Pokoknya yang enak dipeluk aja Yang lembut Karena bentuknya yang dibeliin tuh Selalu beda-beda gitu Karena udah bau Pasti dibuang Gak pernah dicuci ya? Ya gimana dong? Dipeluk Karena dipeluk jadi bau Berarti Dibuat tidur juga Tiap anak kecil Bahkan saya Pasti punya teman imaginary friend Teman imajinasi waktu kecil Gitu Kamu punya? Punya Sempat punya Terkejut sedikit ketika ketemu sama Kak Romy Kok langsung ditanyain teman imajinasi? Ya memang sih punya Cuman aku rasa itu bukan teman imajinasi deh Bisa diceritain gak bentuknya? Apakah manusia? Apakah hewan? Apakah unik? Gitu Gak tau sih ini sebenarnya teman imajinasi atau enggak Karena pernah ngeliat juga Dan itu menurutku nyata tapi gak ada yang percaya gitu Oke Bisa dijelasin gak bentuknya sepertinya? Bentuknya Bentuknya aja ya Bentuknya manusia 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 ya Dia gak pernah kamu panggil? Gak pernah Cuman selalu datang di samping tiba-tiba gitu Siapa yang pernah tau Kalau kamu punya teman imajinasi tapi gak percaya? Papa Oh gitu? Iya Ayah terus Ayah juga Udah sering aku pasti tau kan Cuman gak percaya Oke Pernah tau vudu? Iya Vudu kan sebuah kepercayaan dari Jamaika Ada yang bilang dari Afrika Originnya tidak diketahui vudu dari mana Tapi vudu itu kebanyakan konotasinya kan negatif Untuk mencelakai orang Iya kan? Katanya juga kita perlu sesuatu yang personal dari target Rambut, potongan kuku, baju, atau tanda tangan, atau apapun Untuk membuat boneka tersebut menjadi personal Iya kan? Nah, kan udah lama ya Sejak kamu dewasa udah gak pernah Mungkin berhubungan atau bersentuhan dengan teman imajinari ini lagi dong Iya Iya Saya mau coba lagi Mau coba mendatangkan maksudnya? Kurang lebih Serius? Tapi sisi imajinasi dan keanak-anakan Kartika perlu dinaikkan Makanya saya bawa sesuatu disini Tadi Kak Romy bilang, ayo coba kita hadirkan lagi teman imajinasinya Tadi Kak Romy bilang, ayo coba kita hadirkan Waduh Ternyata gak? Lilin Iya, bener Lilin Tau ya? Iya Ini modalnya Untuk kamu membentuk teman imajinasi kamu Boleh dibentuk kepalanya dulu Oke Yang pasti pala bulat ya Oke Terus badannya Oke Boleh dibantuin Saya bantuin Oke, udah jadi ya Lumayan bagus Saya taruh sini Nah sekarang gini Saya sih percaya Kamu punya teman imajinasi Makasih Pasti punya nama doang Iya Saya akan nengok sana Kamu tulis namanya teman imajinasi Ini masih belum ada isinya Masih kosong Kamu tulis namanya disini Yang besar dan jelas Kalau udah dilipat dua kali ke pasangan Saya nengok sana Supaya mengecoh Kak Romy, aku menuliskan nama-nama serupa ya Itu nama-rama yang kayak agak Arab-Arab sedikit gitu kali ya Karena yang aku lihat Jujur teman imajinasiku itu bentuknya kayak orang Arab Lipat dua ya Lipat dua ya Sudah Oke Di 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 sini tulis namanya berbeda Sudah Oke Sudah Sudah Sudah? Sudah aman Aman ya Masukkan kantong Masukkan kantong Masukkan kantong Jadi kamu sendiri gak tau yang mana ini? Iya Oke Nah kalau kamu sendiri gak tau kan apalagi saya gitu ya Apa ini? Apa ini? Saya menunjukkan ke pemirsa di rumah Itu apa? Ini hati Iya Nah untuk membuat ini lebih hidup Oke? Oke Tangan kamu dibuka bisa Nah sekarang diantara ini Di antara kertas-kertas ini kan salah satunya adalah nama dari teman imajinasi kamu kan? Iya betul Kira-kira bisa gak kamu imajinasikan lagi dan minta dia untuk menempati boneka ini? Takut Oke Bayangin Bayangin aja Bayangin Kasih warna yang jelas Kasih cahaya yang jelas Seolah kamu panggil Dalam hati kamu panggil namanya masukin ke dalam boneka Iya Iya Oke Kok tau? Das ist Sampai sih